Intro Rapat paripurna tingkat 1 lanjutan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi serta tanggapan dan jawaban wali kota Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap peran perda tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2021 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo, Muhammad Rifai Bukusu yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Syamsuddin Umar wali kota dan wakil wali kota, para anggota DPRD, sekretaris DPRD, sekretaris daerah, unsur Forkopimda serta unsur terkait lainnya yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kota Gorontalo Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo, Muhammad Rifai Bukusu dalam pembukaan rapat paripurna menyampaikan mengacu pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan daerah dan terkait pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2020 tapi peringkat penyusunan daerah telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2015 tentang kebenaran Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2020 penyusunan daerah telah dirubah dengan penyusunan daerah pada hari ini, kita merasakan rata penghormatan Inggris 1 di Aula Kantor DPRD dalam rangka penyusunan daerah pemenang umum fraksi serta angkat pemenang umum fraksi terhadap RAN PERDA Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 Ada pun pemandangan umum fraksi terhadap RAN PERDA tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 oleh masing-masing fraksi diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo yang diawali dari fraksi Golkar oleh Irwan Hunawa Fraksi P3 oleh Leni Ontalu Fraksi PAN oleh Rianto Talib Fraksi Demokrat oleh Jemi Mamangkei Fraksi PDI Perjuangan oleh Ariston Tilameo Dan Fraksi Gerindra oleh Andi Helda Mayanyiwi Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Muhammad Rifai Bukusu pada pembacaan hasil kesimpulan rapat paripurna menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD melalui pemandangan umumnya telah menerima rancangan peraturan daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2021 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2021 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo yang terhadap pertanyaan insalam dan penyusung insalam dan terhadap pejabat orang anggaran pembacaan pembacaan selanjutnya akan dipahas dan menjari kejadian kepada rapat paripurna dan pembacaan di Kota Gorontalo bersama Kemar garant pandemia terhadap pemain apabila Kejadian segala waktu contohnya meskipun Maja 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!